Intro Pemirsa pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri Soman diminta memanfaatkan layanan telemedisin dari Kemenkes sampai saat ini obat masih disediakan gratis Dikutip dari keterangan persnya Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Dr. Siti Nadia Tarimisi mengatakan obat tersebut kini bisa diambil langsung oleh anggota keluarga ke apotek kimia farma yang sudah ditentukan tanpa menunggu pengiriman ia mengatakan ini merupakan pembaruan dari layanan tersebut Pasien yang sedang isoman dapat menghubungi WA Kemenkes RI di nomor 081-110-500-567 untuk mendapatkan layanan telemedisin Layanan telemedisin gratis ini dapat diakses bagi masyarakat yang melakukan tes PCR antigen di lab yang terafiliasi Kementerian Kesehatan Jika hasil tes positif dan lab melaporkan hasilnya ke database kasus positif COVID-19 di Kemenkes maka pasien akan menerima WhatsApp dari Kemenkes RI dengan centang hijau secara otomatis atau mendapatkan status pasien memenuhi syarat untuk menebus resep di web isoman Pasien dengan nik terdaftar bisa melakukan konsultasi secara daring dengan dokter di salah satu platform layanan telemedisin secara gratis di menu konsultasi dan memasukkan kode voucher isoman di aplikasi yang dipilih Setelah melakukan konsultasi secara daring dokter akan memberikan resep digital sesuai dengan kondisi pasien Jika pasien masuk dalam kategori yang dapat melakukan isoman atau layak isoman maka pasien dengan nik terdaftar akan mendapatkan paket obat dengan jenis obat sesuai ketentuan Untuk menebus resep obat gratis dari Kemenkes pasien dengan nik terdaftar mengisi formulir pesanan yang tersedia pada menu pesan obat dengan mengunggah resep digital yang dikeluarkan dari platform telemedisin KTP melengkapi alamat pengiriman dan memberikan persetujuan syarat dan ketentuan paket obat Pasien bisa memilih jasa pengiriman pick up atau ambil sendiri langsung ke apotek kimia parma yang ditentukan sistem Setiap pengambilan akan diberikan kode paket yang dikirimkan langsung melalui WA konfirmasi tebus resep ke nomor pasien Paket bisa diambil menggunakan layanan ocek online dan atau wali pasien dengan keadaan sehat dengan biaya yang ditanggung sendiri oleh pasien Masyarakat Dimbau tetap melakukan protokol kesehatan untuk menghindari penularan virus COVID-19 pasalnya telah terjadi lonjakan kasus di 30 provinsi dalam waktu satu minggu terakhir Tren kenaikan kasus terjadi seiring dengan ditemukannya varian XBB di Indonesia Masyarakat diminta untuk menegakkan protokol kesehatan mengurangi aktivitas di kerumunan dan melaksanakan vaksinasi sebagai bagian dari perlindungan pencegahan dan pengendalian COVID-19 Balipos melaporkan